Halo guys, gue ada giveaway total 15DL Untuk cara joinnya itu tinggal like videonya Terus juga di subscribe channelnya Habis itu di komen ya nama warat kalian Gak usah pake grow ID gak apa-apa Nanti dibagiin giveawaynya itu pas gue udah 19.000 subscriber ya oke Halo guys, balik lagi sama gue Di video kali ini gue mau nanya-nanya soal harga Bayoplus Sama orang yang sudah lama berkecimpung di dunia Bayoplus getekan Karena mungkin aja soal yang pas kemarin gue bikin video net worth gue segitu Siapa tau aja Bayoplus gue salah menurut dia Bisa jadi Bayoplus gue yang harga yang gue pake itu bener gitu Tapi kan kita gak tau juga karena kan Gak semua orang liat tuh dari profit Gak semua orang liat dari traffic gitu loh Gak semua orang liat dari honors gitu kan Nah jadi langsung aja sebelum videonya mulai kita masuk ke iklan dulu Wah gila Ini worth found Honorsnya naik jadi 19.50 yesterday Ya guys kemarin pas kita kemarin bikin video promos ini berapa sih honorsnya Cek gak sih itu ada Dan ini juga SB itu apa namanya udah 39 ya total SB nya Dan juga ini spotnya harus sudah mau habis semuanya Ini gue seperti apa ya menemani dari nol di worth found ini Gak sih liat yang dari apa perjalanannya gitu ya Yang tadinya awalnya spotnya tuh masih pada kosong ya Sampai ada yang jualan milk disini 211 laku Coy gila Ada yang jualan fire escape ada yang jualan donation box itu udah pada abis semua kayaknya spot spot matching disini ya Udah pada disikat semua honorsnya juga bagus gitu kan Wah sayang gak sih kalian ketinggalan kalau misalkan belum beli spot di worth found ini Karena ini di link dari banyak worth juga gitu kan Harganya sendiri itu gue sampe udah apal sekarang mulainya dari 3DL yang paling ujung Kalau spot match itu Harganya gue agak lupa ya Harganya itu di delapan eh gak di delapan di 6DL maksimal ya tuh Hah 3 fan pintu biru eh oh yang paling bawah ini 3 fan pintu uro Iya bener 3DL kan jago gue udah sampe apal aja gila-gila saing apa Promosi worth ini ya jadi misalkan kalian mau beli fanning spot Cari profitan sampingan bukannya investasi ya Apa namanya di profitan kali ini ya Profitan kali ini itu kita lebih ke Profitan sampingan kalau untuk finding spot ya Halo Kalau misalkan mau yang utama yang lain ya silahkan mau kalian trading, farming, mau ngapain gitu kan Tapi kalau misalkan yang apa namanya Yang spot finding gini Itu tuh harusnya sampingan gitu ya Ada orang tuh emang kayak gitu gitu Udah dibalas halo juga tuh malah dikatiin kan ini manusia-manusia aneh tuh kayak gini tuh cahy Udah oke yang penting tuh kita udah promosi langsung aja kita masuk ke videonya Oke jadi di video kali ini gue sudah sama Sepu Byplus ya gelo Ada yang namanya Dokter West Door of Legends gila-gila Gimana bang apa kabar bang? Ya ya baik, baik bang, baik Mantap Ini West Door nih yang gue tau dulu dia itu ya apa namanya Yang suka bikin VOTW betul gak sih VOTWnya lumayan banyak Nah iya dua kali dulu pernah dua kali Iya videonya bagus-bagus masih legal liat ya Nah terus sama ada itu juga gak sih apa namanya VOTW 1 gitu Ya VOTW baru satu Udah coba bikin satu lagi Tapi VOTW 1 nya pun itu kayak apa ya Pake 3D perspektif gak sih yang dari atas itu? Ya itu transpilasi dari game apa? Harvest, Harvest apa? Harvest Moon Namanya Ya kalo gak salah dari Harvest Moon kayak gitu Harvest Moon From Tapi jarang loh orang yang bikin VOTW pertama tuh langsung kayak 3D perspektif Dan juga kayak diliatnya tuh bagus gitu loh Biasanya kan kayak Apalagi VOTW pertama gue tuh busuk banget gitu Cuma pake cloud blocks gitu kan Cuma nulis-nulisan siap masak deh aja Tapi menang Tapi menangkan Iya sih Tapi tetep aja gitu loh kan Dipaki Oke jadi di video kali ini gue mau nanya nih bang Soal apa namanya bypassnya Mungkin ada banyak juga sih ya Karena kan gue gak terlalu apa ya Gak terlalu bagi cipung di dunia bypass gitu Apalagi Terakhir gue beli bypass itu 2019 Dan juga Kayak yaudah itu Gue jadiin profitan bulanan dan setiap hari sampai sekarang gitu Udah 5 tahun gitu kan Jadi gue mau nanya nih gimana bisa gak Oke oke baik baik Oke Ini pertama mungkin ada item yang kecil dulu ya Ini by Habanero bread Pake S tapi belakangnya Ini itemnya itu udah jarang dipake sama orang Jadi kayaknya udah gak pernah dipake juga Tapi ada gitu sekedar Ada gitu itemnya itu kira-kira berapa DL Kalau gue sih nyebutnya di harga 30DL ya Itu gimana Itu gimana Coba tulis Nah itemnya fungsinya buat apa dulu nih Nah itemnya fungsinya gak ada gitu kan Walaupun ada mungkin paling kecil Tapi Ya karena itu Jarang ada yang nyentuh item itu sampai sekarang gitu lah Oh Seharusnya bisa sih Walaupun di 10 sampai 20 bisa sih 10 sampai 20 DL 10 sampai 20 DL ya Untuk by Habanero bread ya Untuk item tidak berfungsi gitu Ya soalnya sekarang Walaupun itemnya itu kagak berfungsi Asalkan nama watnya itu real name Bisa aja lah ko Sekarang gitu Walaupun itemnya itu kagak ada fungsinya sama sekali Asalkan namanya itu full Atau kagak real Atau kagak real name gitu Bisa aja lah ko Makanya Oke 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 Sekarang yang kedua nih Tapi ini sel ya sel Ini Ya coba toleh Ketek ketek Nah itu Berapa itu kira 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 Kalo gua tuh Nyebutnya di harga 2 BGL Itu kemahalan gak Soalnya kan menurut gua itu item berfungsi banget gitu Apalagi Apa namanya buat ngebuild gitu kan Ya tau gua itemnya Tapi ya kalo 2 BGL kemahalan sih Kemahalan ya kalo untuk seorang sel plus ya Ya Kira kira berapa ya Paling Paling ga nih Kurang lebih Sel Baraku Iron Gate Kalo Ini kalo kalo salah Full name kan ya Sel Baraku Iron Gate Iya full Full Paling ga kurang lebih 50 lah Buat harganya sekarang lah Ini perkiraan aja Perkiraan Hmm Yang Di harga 50 DL ya Berarti ya Ya Kurang lebih Kurang lebih segitu 50 DL Nah Ini ada lagi nih Itemnya selanjutnya Tapi ya jarang dipake juga sih Nih Nama waktu sel plus pula Ini gua dapet kayak gini Kayak gini Biasanya gratis dulu Nah Gitu Selalu Super Hero Selalu Super Hero Selalu Super Hero Selalu Super Hero Tau Tau Itu Hmm Berapa ya Bentar ya Bantingin sama Watt yang lain dulu Oke Berarti di skip dulu itu ya Apa engga Ya Ya Bisa aja skip Skip dulu Oke Yang selanjutnya itu ada Sel Dumpang Top Head Kalo gua harganya di 70 Kemahalan ga ya Jumpang Ya Kalo misalnya kayak gini Wattnya Kemungkinan di 15 15 Yang lebih 15 sih 15 DL ya Kalo untuk sel plus ya Berarti gua ngeharganya mahal-mahal juga ya 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 Soalnya Harga Watt sekarang ini Pada turun Kecuali Watt yang bener-bener bagus Kayak gitu Kayak yang harganya 100 BGLan ke atas Itu Wattnya pada naik Kalo misalnya Di bawah 50 BGL Wattnya pada turun-turun sekarang Oh gitu ya Eh Misalkan Watt harga 100 BGL gitu Sekarang ada yang beli ga sih Apalagi buy plus gitu Masih ada ga kira-kira Ada Kayak buy Ya kayak buy SSP kemarin itu Bisa short di 100 BGLan kan Buy SSP perma Masih ada aja Watt yang laku Di ratusan BGL Iya padahal Padahal parma itu ya Parma Aling Parma Aling Ya Masih bisa laku Tapi Kalo yang udah di atas 200 Atau ga kaya Watt buat yang Barang aja itu Sisa ga sih Kayak Siapa yang mau beli aja Makanya Mereka naruh harga mahal-mahal Tapi Kagak laku gitu Iya Barang-orang ngebeli Watt 2-3 Karena Ya Yang punya segitu Di pertemuan siapa Gitu 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 Makanya Oke Mungkin gua bakal Apa Bakal ke samping sedikit gitu ya Kalo menurutmu Buy Laser nya Jamel itu Di harga 200 Gimana? 200 Untuk sekarang Yang Kalo ga salah Kalo ga salah Ada yang Over 150 Kata dia Tapi menurut gua Di 120 Sampai 150 Itu Lumayan aja gitu harganya 120 Sampai 150 Menurut gua Itu udah lumayan bagus 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 ya Ya Masih bagus Segitu 120 Sampai 150 Soalnya Honor nya lumayan tinggi Kayak gitu Dan juga Buy Laser itu Itemnya Banyak Apa Ya banyak Dipakai orang Buat di Farming kan Makanya itu lumayan Kayak Baichan Verma Harganya Dijual 200 Begelan Kan Baichan Nah Jadi tandingannya itu Buy Laser Iya sih Tapi setau gua tuh Kalo misalkan pas itu Kan itu ya Apa namanya Si Aneki Zed Itu kan Segoogle sama gua ya Dia ngasih tau profitan Baichan itu Tapi ga segede gitu Tapi ya Namanya mungkin Dari traffic gitu ya Ya dari traffic Kebanyakan orang yang Memakai Frameable nya gitu Iya Dan juga dari Honor nya juga Iya Sama dikit-dikit lah Jualan Araf sama Walid Oke kita lanjut ya Ini itemnya Sama juga Kayak yang Tadi sih Tapi ini Buy Plus Nah Itu Kenceng banget bang By the protect Hiltem Kok kebanyakan Hiltem aja Ini punya. Sepertis Pennaipal Paling gak Kurang lebih 10DL lah 10DL lah Atau gua sebut di sini 50DL terlalu mahal Ya Kurang lebih 10DL Padahal berarti ya Di harga 2024 ini ya Ya Pada drop Soalnya harga item juga pada drop kan Susah naik sekarang harga item iya apalagi kayak item-item macam da Vinci pinnick itu kayaknya udah menyatu harga atasnya gak sih udah sulit naik lagi iya udah susah banget itu buat naik dah kayaknya ya tiap bulan segitu-gitu eh tiap tahun segitu-gitu aja puternya iya nah terus lanjut dari sekarang ya oke kita lanjut ya ini ada sama sel dumpang lagi tapi ada yang ini yang white coat, legging, sama corset ini real name semua apakah sama kayak dumpang top hat juga agaknya di 15 DNA iya kurang lebih segitu juga alihnya sama satu set tapi kalau misalkan itu dijual sekali nyatu gitu bisa lebih mahal gak sih karena kan satu set gitu satu set itu kalau misalnya dijual secara langsung mungkin bisa aja gitu oh soalnya market bisa ya berarti lebih mahal gitu ya ya kalau market oke kita lanjut ini mungkin ada item yang gue saling pakai misalkan kalau bikin WOTD itu ya ada buy retinal scan data tapi plus S berarti berapa kalau gue tulisnya harganya di 250 itu gimana oh ini kalau kalau salah item checkpoint kan ya iya bukan bukan checkpoint kayak padmaker gitu padmarker oh padmaker hmm iya scan data berapa ya retinal scan data retinal bentar 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 min S nya buka atau kagak nih gak tahu gue buy plus cuma simpet doang gak pernah gue jalani apa hehehe indah benar ya boleh retinal scan data kamu jualnya di harga berapa bang? gue naruhnya itu di harga 250 dl oh oh karena harga itemnya juga sering naik gitu misalkan zombie pandemiknya enggak kayak kemarin gitu ya tarikas kenapa zombie pandemik ya hahaha iya iya itu iya 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 kalau buat harga sekarang sih di under 1 sih bang under 1 ya banget ya buy retinal scan data iya iya di under 1 buat sekarang ini harga buy plus pada resesi ya bagaimana hahaha karena dampak resesi gak jadi pada jatah iya iya kayak gitu ya bang harga apa itu dari semua harga watt yang dibawah 50 dl itu pada turun bang sekarang hehehe gagal jarang peminat juga gak sih buy plus itu sekarang iya iya sekarang lagi jarang peminatnya gitu olehnya orang-orang pada tahu kalau misalnya buat buy plus itu agak sedikit profitnya gitu balik yang lama ya soalnya mungkin ada yang itu ada yang apa yang namanya tuh yang entah itu dia fake profit entah dia kayak apa ya terlalu mengagung-agungkan buy plus ya gitu sampai kayak profitnya tuh balik bulan tuh harus 10 tahun gitu lah hah makanya banyak yang fake profit gitu kecuali kalau buat di resell ulang baru bisa iya tapi kayaknya kalau puluhan begal resell ulang lumayan susah kan iya tergantung dari wattnya sih iya jika sih kalau kalau dibutuhin ya pasti cepet gitu kan iya cepet lakunya kalau misalnya itemnya kagak useful agak lama buat dijualnya buat di resell oke lanjutnya ada buy challenge and flex ya ini gak ada yang pake ini harus itemnya item gue token buat apa namanya kayak yang parkour pake timer jam pasir itu sama yang startnya gue juga ada gue naruhnya sih di harga 150 inch ya mungkin udah ngedrop lagi ya kan yang tadi lu bilang buy plus sekarang udah jatuh harganya kira-kira di berapa tuh dapetnya ada start ada end ya itu tapi plus s oh sama ya buy challenge start flex sama buy challenge and flex kurang lebih kurang lebih berapa ya buy challenge itu tiga kata kalau kalau tiga kata kayak gitu kurang lebih 30 sampai 50 30 sampai 50 DL ya ya kalau misalnya ada tiga apa tiga kata kayak gitu panjang lagi hmm oke oke dan selanjutnya ada ini apa namanya ini item-item tool champsin sih tapi kayaknya udah gak terlalu dipakai karena nah itu eh PNya satu deh sama ini yang katalis udah ada dua itu terlalu harga itemnya sih 1 PWL paling sih tapi tapi gue taruh harga di 2 PWL each tuh buy plus ya berapa tekerja mahal ya sama kali tadi kurang lebih 50-an 30 sampai 50 ya each ya berarti ya ya sekitar sekituan terus ada ini item udah jarang dipakai sih nama itemnya itu itu ini nama itemnya kan ini nih whitebell bottom kan gue ada whitebell itu berapa oh itu celana ya item celana kan iya lumayan sih itu whitebell bisa sih kurang lebih 15 sampai 20 15 sampai 20 ya sekitar-sekitar ya sekitar-sekitar nah selanjutnya ini ada itu buy dark brown wallpaper sama yang purple wallpaper ini kayak gimana yang buy dark brown wallpaper sama yang warna purple oh gue ngehargain sih di 5 each ya karena gue sebagai pembuka shop bbm kayaknya itemnya laku terus gitu ya ya eh sama yang dark grey juga ada dark grey kayak gimana ini yang nah itu sama buy plus nya juga kita bandingin aja nih sama by white wallpaper by white white paper ini dijual kurang lebih 12 12 ya 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 by white white paper jadi kalau misalnya ada tambahin dragnya kayak gitu kurang lebih segini sih 150 sampai 300 dl misalnya soalnya by white 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 paper perma dijual 6 6 8 bgs itu by black brown perma dijual 6 8 bgs yang flash s nya dijual apa nih bentar flash s dijual 3 sampai 4 ini sepul-sepul buy plus gini udah hatam aja harga-hargawat tahu semuanya gila hahaha hahaha dicekin satu-satu banget makanya hahaha hahaha bener juga ya mudah hafal harga-hargawat ya keren sih kayak gitu sih eh lanjut oke nih item oh gue jual di harga 8 sih item rose kalau castle ini buat apa elegan kah enggak buat itu apa namanya flashback flan kok oh flashback flan oh item usable tuh flashback flan hmm by quantum starfish eh berapa ya paling gun menurut gue lah menurut gue kita langsung gini eh berapa ya 4 sampai 6 BGL masih terbilang over price gue jual lah gue jual di 8 hahaha iya tapi gak apa-apa di oven 8 BGL nanti orang tinggal mawar ya iya over di bawahnya jadi dijual 8 itu lumayan naik lah iya iya sih kalau kita udah jual murah ditawar juga sama aja bohong iya apa ya jadi lebih tawan lagi nanti harga buatnya iya nah yang terakhir nih ini bypass udah dari lama sih dari gue 5 tahun dan apa ya profitnya tuh terus-terusan naik gitu gue juga dari sini apa ya dibilang 6 bulan dari gue megang ini udah balik modal gitu apalagi kalau bukan by elegance apapun yah by elegance tau bang tau bang itu kan gue jual di 200 ya auto-sale auto-sale gue misalkan orang nawar di bawah itu oke tapi menurut lu sendiri itu sih berapa sih harganya kalau dihitung dari segi profit gitu ya profitnya itu biasanya itu paling tinggi itu ya bisa dikisaran 40% modal ya iya nah itu paling tinggi bisa juga kalau misalkan busuk kayak kemarin event class yang apa spring class terakhir kan mancing tuh siapa juga yang mau mancing coba event terakhir nah kayak gitu itu busuk tuh profit ya iya nah itu menurut gue kira-kira berapa kalau dari segi profit ya nih nanti kita bahas nih dari segi profit dan juga dari harga wad perbandingan dari wad lain-lain ya iya jadi yang pertama dari profitnya nih dari profitnya itu kalau nggak bisa di 100 segini 100 sampai 120 100 sampai 120 itu dari segi profit iya iya tapi kalau misalnya dibandingin sama wad yang lain kayak by pristine by pristine ini dijual sama cetawai di 300 kan iya 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 nah jadi by elegance ini paling nggak di sekitaran 70 sampai 100 lah 70 sampai 100 ya 70 sampai 100 ya itu kalau dengan wad yang lain gitu iya iya misalnya bingung itu pernah shot di sekitaran kayak gini kurang lebih mana nih bentar kurang lebih tuh penang shot di sekitaran segitu by pristine olehnya waktu dulu sebelum si cetawai ini ownernya si bang piyama kan eh bang piyama sama pengkawan nah dijualnya sekitar segituan oleh sama bang piyama oh iya gue inget sih dia sekitar jualan sekitar segitu pas itu gua tawa tiba-tiba nggak dijual bang gilaan gua bagian yang udah kepake tiba-tiba bang mau beli by pristine gaya kan kempet manusia aduh aduh kawal banget gue by pristine terus dibeli sama cetawai cetawai inget banget gua summon ya jadi sekitaran segitu sih bang buat by elegance dari segi profit dan juga dari segi perbandingan watt yang lain iya iya betul sekitar segitu ya ya emang apa ya expect-nya sih segitu kan di atas 150 gua sih expect-nya sih tapi ya kan nggak mungkin juga gua tulis open 150 yang ditawar gak sih iya sekarang overall yang paling tinggi yang abang dapat pernah berapa bang wah kalau apa nggak ada yang apa sih asli nggak ada yang apa gua juga ada misalkan kalau sama watt buat by plus ini tuh misalkan nggak ada yang apa gua sebut nggak ada yang apa gua sebut nggak ada yang apa oh oke bang pas itu ada yang apa tapi orangnya suspen tapi itu ada yang apa gua ada iya oke 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 nah tapi gua ada watt ini juga nih bye ini nah itu kan salah satu jenis pristine juga teh oh iya by pristine trawal lumayan sih ini by trawal berapa ya bentar bentar ya gua beli pas itu berapa ya murah sih kayaknya sih kalau dibandingkan sama satu bulan apa satu bulan eventnya itu muncul udah balik modal sih abis ini ya lumayan sih bang kurang lebih berapa ya pristine trawal paling nggak kurang lebih 3-5 lah 2-5 2-5 2-5 BGR ya paling nggak berarti itu masih apa namanya kalau dari segi profit itu setahun balik modal nggak sih iya iya aduh nah sama ada ini nih ini juga salah satu pristine juga sama ini ada cell plus nya juga misalnya cultivator misalnya cultivator apalagi cultivator kalau misalkan orang nggak punya ring of nature tuh kepake 1% buat tanem item useful lumayan sih sama disamain aja sih kayak by trowel sama ya kayak by trowel berarti ya tapi kalau ada market buy ama sell gitu bisa dinaikin gak sih agaknya kayak gitu ya harusnya bisa bisa soalnya bot ya market berarti jatuhnya tuh misalkan semakin kita banyak punya market semakin kita bangguasai semakin bisa naik juga harganya ya iya terserah seenak kita gitu naikin harganya tapi logis aja gitu naikin harganya iya sih kan kalau apa soal item item ini kan sebenarnya kan nggak ada hitungan pastinya gitu kan tapi ya eh tidaknya tuh kayak sekitar segitulah iya selogis-logisnya gitu ngasih harga wot iya sih eh tapi gue mau nanya satu lagi mungkin gue kan pas di 2023 itu itu kan apa namanya nge-sold wot by bunny itu pemaling kan harganya itu di 140 gitu itu menurut lo kemurahan nggak kalau dari segi profit itu kerenda itu dulu ya di 2023 di kisaran 3-5 bgl sebulan ya clean ya darwat yang sama itu lumayan sih by bunny sekarang aja berapa ya ferma 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 bantal ya dia pasti nyatet ya dia pasti nyatet ya nyatet ya nyatet ya berbandingannya by eastern ini eh by eastern masih ada yang visit kah? kalau untuk apa ya segi item harian gitu orang kayaknya nggak ada yang visit by eastern ga sih? ya tapi itu short di apa? berapa itu? short di short di 65 kalau nggak salah shortnya segini by eastern ya ada di youtubenya si siapa namanya? extra game ya extra game bisa di cek tuh dia udah short di 65 jadi by bunny itu lumayan iya karena kan bunny itu orang padat lading disidikan tiap hari kan? iya longnya longnya juga stabil gitu iya longnya stabil gua liat di satusan misalnya 110, 20, 120, 20 gitu 140 masih bagus aja sih 140 bagus normal aja normal banget ya iya buat ferma panah 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 tapi kalau bisa kan kayaknya itu ada locket waktu lebih enak ya sih iya kalau misalnya locket lotnya makin mahal lagi bang loh bisa di atas 200 gak sih itu harusnya? bisa yang lebih orang pada takut kan ya pemaling gitu ya iya cuma itu soalnya resikonya gede gitu iya udah mau ngeluarnya ratusan BGL tiba-tiba water diambil lagi kan sedih gitu ya iya hah mau gimana lagi gitu ya bang risiko gitu kan iya resiko tinggi buat ferma jadi 140 itu lumayan bagus banget bagi gua bang hmm bisa shot segitu bagus banget ya di harga segitu ya iya buy SSP aja shot di 100 iya buy SSP 100 tapi kayaknya orang gak ada yang mau nge-stock SSP gak sih karena beli buy SSP gitu paling mentok-mentok dibikin link iya paling-paling dibikin list kayak gitu hmm iya kalo dia nge-stock SSP sendiri 5.000 funding apa di setiap item juga kayaknya profitnya kecil ya iya kecil bisa jadi malas capek buka-bukain gitu kan iya palingan dijual link kayak gitu aja profitnya iya sih pasti sih halo mas nah kalo sekarang nih lu lagi ada buy plus apa yang mau dijual siapa tau ntar ada feeble-feeble yang ntar tarik gitu ya hehehe mereka takut bang beli watt sama saya hehehe kenapa beneran walaupun saya jual watt itu murah tetap aja mereka takut gitu gua tau juga kenapa bang hehehe ya mungkin karena itu kali mereka tau kalo kamu itu itu gak pernah profit by price tapi kan kadang kita ada di sisi kayak butuh DL juga gak sih iya bang sama bang walaupun saya butuh WL tetap aja mereka takut bang beli watt dari saya iya jadi udah pas saya udah passwordnya itu di harga yang murah terus mereka bilang bang ini dijual berapa bang nah terus gua bilang segini-segini kemurahan banget bang mendingan jual ke gua aja hehehe passwordnya udah laku baru mereka mau beli gitu kan parah yah iya bang itulah mereka nyesal kalo gak emang omdo aja sih biar kita aja biar kita aja biar kita aja bete yah oke makasih bang wes dong sudah dateng ya semoga itu ya di apa di pala lancar lagi jualin by plus nya dimenangkan oleh otd nya ada sampe VOTW gak nih kira-kira gak tau sih VOTW bisa bikin lagi atau kagak tapi buat sekarang kagak ada sih buat gak ada kah udah pada soal semua nih udah financial freedom udah jadi tanya udah liquid semua nih yang dipunya udah gak ada aset nyangkut soalnya kemarin itu ada rugi 22 BGL jadi waktu rugi 22 BGL dari Summerfest itu udah males banget sekarang main jadi sekarang ini main Glutopia cuman buat fun aja gitu buat konten gitu buat profitan agak males sih sekarang ini udah bener-bener bete ya iya soalnya udah capek-capek gitu cari BGL eh ujung-ujungnya malah rugi aja gitu iya di gua juga kemarin apa namanya pas yang event zombie pandemic gitu kan gua liat lu kan gak story udah sold itu apasitnya gitu kan gua keep ah gitu emang gua juga gak butuh lagi gak butuh buat beli item gitu ya udah gua keep tuh 10 biji gak tau yang digunyul buat aja harganya jatuh iya jatuh banget itu yah yaudah lah biarin aja lah mau gimana lagi iya tapi ada yang lebih parah lagi lu kenal intradet gak itu iya tau intradet intradet aplikasi hehehe berapa pulisit itu kok gak salah hape 100 shit gak sih pas itu gua pernah dengar iya pak bang iya hampir 1 BGL ilang disitu tuh gila bang kayak aduh pak kok sebanyak itu dia nyimpen gitu hahaha tapi shit gila hahaha gua nyaman juga iya tapi sebenernya gak expect ya sih karena kan ya siapa yang ekspektasi juga gitu kalo bot bakalan main di zombie gitu kan kayaknya itu bang kalau gua bisa ditebak iya iya gua juga itu untung-untungan aja mungkin kali ya bang hake-akean aja gitu bisa jualnya iya pak itu ufff gue tahan lah gitu makanya itu kagak ada yang expect gitu iya padahal kalo gua jual di besok aja itu pas gua beli udah profit 2 BGL lebih gitu kan kenapa malah gua hold gitu ya tapi yaudah penyesalan dateng belakangan iya kagak ada yang bisa nebak gitu iya apa yang akan terjadi iya oke mungkin makasih ya bang Westdor yang sudah dateng ya oke guys makasih juga yang udah nonton thank you for watching see you in the next video